Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan keempat. Kali ini kita akan belajar tentang menggunakan pustaka javascript datatable. Sebetulnya pustaka javascript itu macam-macam, bukan hanya datatable. Yang paling ngetrend itu adalah jQuery. Dan nanti kita akan juga gunakan jQuery dan kita gunakan datatable. Oke, saya akan tunjukkan datatables.net. Ini kalau cari di Google, datatable.net. Nanti juga akan keluar. Nah, kita klik saja. Ini plugin untuk jQuery. Jadi nanti kita harus pakai jQuery. Ada pakai jQuery, baru ada jQuery, datatable.net. Oke, kita akan buat tampilan tabel kita seperti ini. Jadi kalau kemarin tampilan tabel kita sederhana seperti ini, akan kita ubah jadi seperti ini. Mungkin tidak ada warna hijaunya di sini. Caranya adalah kita menuju ke download. Kita menuju ke download. Kalau kita lihat di sini untuk memulainya kita harus memasukkan script. Ada tiga cara. Yang pertama menggunakan CDN. Yang kedua kita unduh. Yang ketiga pakai NPM. Dan sebetulnya masih ada lagi yang lainnya. Yang kita akan pelajari adalah yang menggunakan CDN dan mungkin juga mengunduh. Yang CDN. Tadi setelah kita download, kita diminta untuk memilih di sini. Kita bisa menggunakan yang datatable. Kemudian nanti kita pilih ini. Atau kita coba yang bentuknya bootstrap. Yang bentuknya bootstrap di sini. Tampilannya seperti ini. Ini kalau bootstrap. Tapi kalau ini bootstrap tiga ya. Kalau yang pakai base style saja. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini. Oke, nanti kita akan buat. Pertama pakai yang ini. Kemudian nanti pakai yang bootstrap. Oke, untuk yang ini. Base style. Yang perlu diperhatikan nanti ada shell border, compact. Ya, ini hover, order column, stripe. Oke, yang harus dimasukkan adalah ini. Caranya, ini pakai CDN ya. Pakai CDN. Kita akan coba pakai CDN dulu. Di sini kalau kita download. Ya, ini datatable. Data table. Nah, ini ada CDN. Ini kalau di-download. Ini bisa di-download file-nya. Nanti langsung dipakai. Kita pakai CDN dulu deh. Ini kita pakai yang minify. Ya, kon-kon-konit. Ini saya pilih semuanya aja. Block semuanya. Oke. Kemudian, ya, kita buka di view-nya. Ya. Kemudian kita letakkan di bagian head. Nah, ini kan bagian head ya. Oke, masukkan di sini. Saya ctrl-v. Javascript-nya kita pindah ke bawah. Sebelum body. Ya. Oke. Sudah, masukkan CSS. Ini CSS ya. CSS. itu kalau di-klik dia buka ke sini ya. Sudah. Kemudian ada jQuery-nya. Eh, JS-nya ya. Ada JS-nya. Oke, sudah. Sekarang kita coba buka example. di situ ada zero configuration. Ya, nanti kita buat seperti ini. Ini kita sudah masukkan tadi jQuery 351. Oh, belum. jQuery 351.js ya. Javascript. Ini ada javascript. Nah, ini kita belum masukkan. Ini kita copy dulu. sudah dua. Bentar. Ya, sudah. Promotion Edge. Maaf. Begitu. Nah, kita ambil dari yang ini. Nah, ini saya akan C. Oke. Kedua ya. Yang kedua ini ini kan CDN. Sama ya. Oke, sama. Satu. Oke. Kemudian CSS-nya kita ambil ini. jQuery DataTable.min.ss Sudah ada. Kemudian sekarang ya, ini kita simpan dulu deh. Kita simpan. Kita lihat. Kita refresh. Ya, nggak ada salah. Kita lihat di inspect element. Ya, di sini ada warning apanya. ya, nggak tahu ini salahnya apa. Saya taruh di. Ada di sini. Jadi, langsung kelihatan nanti. langsung copy javascript-nya. Di sini. Copy. Kita taruh di bawah. Ini. Script. subscript-nya. Subscript. Ya, udah. Ya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Kemudian kita persiapkan identifikasi pada table. Ya, kita kemarin sudah punya ini kan. Ini kan ada my table di sini. ID my table. Padahal punya kita kemarin ID-nya ID berita. Nah, ini kita ganti yang di sini. Ini pakai berita. tanda pager di sini itu artinya ID ya. Ini ID. Jadi, kalau di sini ID. Di sini pakai pager berita. Oke, saya simpan. Kita coba. Refresh. Nah, ini ada salah nih. Baris 30. Baris 30. Apa nih, sana? Oh, iya. Ini kayaknya jQuery-nya salah ini. Salah ngampilnya. Salah ngampilnya salah. Kita cari aja. jQuery.cdn Nah, ini ada jQuery.cdn. Kita bisa cari yang mana saja. Nah, ini yang di W3 school juga boleh. Ini ada dari Google.cdn. Ambil aja nih. Sudah. taruh di. Oh, ini kurang petik nih. Kalau. Bisa ganti. Saya refresh. Ya, sudah jadi sudah. Ya. Sudah jadi. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Nah, ini ada kelas display. Ya. Ya. Kita kelas display. Ditambahin ini juga boleh. Enggak juga boleh. Kita cuma mau tambahkan kelas display aja. Saya copy. Saya taruh di sini. Control V. Saya simpan. Oke. Saya refresh. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke. Sekarang kita coba untuk yang di download. Ini sudah jadi seperti ini. Misal, kita mau cari. Tugem. Langsung keluar gitu dia. Ya. Dasar. Nah, baru DA gitu dia udah. Cari dia. Hasilnya langsung bagus gitu. Dia juga bisa ada previews next. Halaman-halaman. Mau ditampilkan berapa baris. Itu bisa. Ya. Jadi misalnya di sini. Nah, itu nanti ada halaman. Satu, dua, tiga. Mau ditampilkan 50 baris. Langsung bisa. Ya. Ini jumlah baris bisa diatur juga. Ya. Nanti silahkan di explore sendiri. Sekarang saya mau tampilkan yang. Ups. Panjang. Bootstrap 4. Kita pakai bootstrap 4. Caranya sama nanti. Di sini sudah ada contohnya. jquery sudah kita. jquery data table min.js juga sudah. Ini jquery sudah. Data table min.js sudah. Tinggal yang terakhir belum. Ini saya copy aja yang ini. Saya duplikat. Coolde. Yang terakhir ini saya copy. Saya paste. Terus. Simpan. Ya. JavaScript-nya sudah. Sekarang CSS-nya. Ya. Ininya sama. Ininya sama. CSS. Nah, ini harus ada. Ini. Yang atas. Ini. Oke juga. Saya duplikat. Ya. Lihat. Bootstrap dulu. Baru data table bootstrap 4 min.css. Ya. Jadi ada dua. Ini kan data table min.css. Nah, ini data table bootstrap 4 min.css. Ini yang pertama. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Terus. Bootstrap-nya. Kemudian yang kedua. Data table bootstrap. Nah, sudah. Ada data table bootstrap 4. Disimpan. Kemudian yang selanjutnya adalah html-nya. Nah, html-nya kita lihat di sini. Ada kelas. Ya. Table. Table strip. Table border. Copy. Ini berbeda dengan yang ini kita punya tadi ya. Kalau tadi kan kelas display. Ini kita ganti. Kalau lupa ya. Misalnya lupa. Nggak diganti nih. Kalau nggak diganti. Gimana hasilnya? Kita lihat di sini. Refresh. Nah, tampilannya nggak bagus. Ya. Nggak bagus seperti yang ini. Ya kan? Maka. Ini tadi kita ganti. Yang dari kelas. Kelasnya kita... Ah, salah. Maaf. Ini kita copy. Ini copy. Sudah. Dipas. Oke, sudah. Simpan. Tadi hasilnya. Refresh. Ya. Jadi seperti. Sudah bagus kan? Ya. Ini... Ini karena... Tulisannya berbeda karena kita sudah... Sekarang sudah menggunakan bootstrap. Oke. Mungkin... Itu saja pertemuan kita. Ya. Sederhana. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.